Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan di komentari Kubu Anies Muhaymin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh curu bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Kipran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Kipran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut dua itu. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.